Assalamualaikum kawan-kawan Nah ini kita lagi mau ngasih pakan ayam hutan hijau Ini di tempat Bapak Waluyo Ayamnya jinak-jinak Ini tetasan dari telur ya kawan-kawan Jadi kalau kawan-kawan ingin membeli ayam hutan hijau yang jinak Itu lebih baik memang pelihara dari kecil Ini sudah pada mau makan di tangan Dan ini ayam-ayamnya diumbar ya Dilepas gitu aja Di pekarangan Ini usianya 3 dan 4 bulan Kita lihat seperti apa jinaknya ya Nanti silakan kawan-kawan yang minat untuk membeli ayam hutan hijau ya Karena lokasi beliau ada di Magelang Nanti bisa langsung meluncur ke Magelang ya Di ayamnya oke Nah untuk perawatan ayam hutan hijau jinak Nah sebenarnya sangat mudah jika kawan-kawan memang membeli atau beli dari yang tetasan telur itu lebih mudah untuk menjinakannya ya Tapi kalau beli yang tangkapan itu agak sedikit susah untuk jinak Makanya kita selalu sarankan kalau untuk ayam hutan hijau lebih baik beli di yang peternak langsung atau memang dia ternak ayam hutan hijau atau misalnya orang yang dapat telur di hutan kemudian ditetaskan di ayam-ayam Nah ini yang sudah remaja ini mau ditangan ya Mau mincok ditangan Ini cakep-cakep ayam hutannya Stok juga banyak Dan Pak Wal ini merupakan salah satu bedir ayam hutan besar di Indonesia ya Dengan stok yang lumayan banyak Oke mungkin itu saja tips yang kita berikan pada siang kali ini Terima kasih Salam Rakyat Pertanak Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih